Halo semuanya! Sungai bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Keberadaan sungai dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi subur, dan tentu ini dapat menjadi sumber pangan yang bagus bagi manusia yang mendiami daerah tersebut. Namun beberapa sungai di dunia ini ternyata menyimpan potensi bahaya bagi siapa saja yang mencoba menaklukkan sungai-sungai tersebut. Perenang andal dan profesional pun belum tentu bisa selamat jika nekat berenang di sungai-sungai ini. Banyak sekali sungai-sungai di dunia ini yang dianggap berbahaya karena berbagai macam alasan. Sungai-sungai yang dianggap berbahaya biasa sungai tersebut bisa mengancam keselamatan bagi siapapun yang datang. Dan berikut ini adalah 5 sungai paling berbahaya yang ada di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali ya. Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe ya di bawah video ini. Klik juga tanda loncengnya, like dan share ke media sosial kalian semuanya. Yang pertama, Sungai Wharf di Inggris. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah terowongan-terowongan tersembunyi di tepiannya yang bisa menyedot orang masuk ke dalamnya. Sungai Wharf terletak di Yorkshire, Inggris dan telah mendapatkan reputasi untuk membunuh siapa saja yang jatuh ke perairannya. Sungai ini mampu menelan seluruh tubuh orang tersebut. Celah sempit ini memungkinkan sungai itu untuk memiliki kecepatan aliran yang luar biasa. Yang kedua, Sungai Kongo di Afrika. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah kedalamannya yang sangat dalam dan banyak jeram serta air terjun di sepanjang aliran sungai ini. Sungai Kongo adalah bagian dari sistem sungai terpanjang ke-9 di dunia. Sungai ini adalah sungai yang terpanjang kedua di Afrika dan sebelumnya dikenal sebagai Sungai Zaire. Sungai ini juga merupakan sungai terdalam di dunia. Mencapai kedalaman 220 meter, sungai ini terlalu dalam untuk ditembus cahaya. Sungai Kongo adalah sarana transportasi yang sangat populer di Afrika. Dengan semakin banyak orang yang mencoba menafigasinya, semakin banyak kecelakaan yang terjadi. Bagian atas sungai berbahaya karena dipenuhi dengan jeram dan anak sungai. Sedangkan bagian bawahnya berisi ngarai dan air terjun yang jelas juga berbahaya. Yang ketiga, Sungai Nil di Afrika Aspek berbahaya dari sungai ini adalah di dalamnya terdapat banyak pemangsa dan hotspot nyamuk yang membawa penyakit. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai ini mengalir melalui 11 negara dan mengalir ke Laut Mediterania. Sepanjang sejarah, sungai Nil sangat penting bagi peradaban di seluruh Afrika, tetapi juga menghadirkan banyak ancaman. Di sungai ini terdapat buaya yang dapat bergerak sekitar 30 mil per jam di darat dan membunuh sekitar 200 orang per tahun. Ada pula kuda Nil yang diketahui menyerang perahu. Ular berbisang seperti Black Mamba dan Kobra Mesir, serta nyamuk. Aspek berbahaya dari sungai ini adalah adanya berbagai macam hewan yang sangat berbahaya di dalamnya. Jadi tidak mengherankan, sungai Amazon masuk dalam daftar sungai paling berbahaya di dunia ini. Sungai ini biasanya dianggap sebagai sungai terbesar kedua di dunia setelah sungai Nil. Namun jika dihitung volume airnya, ini adalah sungai yang terbesar sejauh ini. Sungai ini penuh dengan bahaya, seperti hubanteng, anekonda, dan buaya kaimen hitam. 5. Sungai Potomek di Amerika Serikat Aspek berbahaya dari sungai ini adalah airnya yang deras dan arus bawah. Meskipun permukaan sungai Potomek tampak menyenangkan, perairan sungai Amerika ini jauh dari aman. Air mengalir dengan cepat di antara batas-batasnya, menciptakan arus bawah yang mematikan yang dapat dengan cepat menyapu para perenang kekedalamannya. Kecelakaan jatuh adalah salah satu penyebab paling umum kematian dan cedera di sekitar sungai ini. Insiden jatuh dapat dengan cepat berubah menjadi fatal. Tapi sungai ini menyediakan beberapa arung terbaik di dunia bagi mereka yang mencari sensasi. Baik semuanya, itulah tadi 5 sungai paling berbahaya di dunia. Kalau menurut kalian semua, gimana nih pendapatnya tentang sungai-sungai tersebut? Jawab di komentar ya! Terima kasih telah menonton!